Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum melakukan penangkapan, seluruh petugas bersiap dan menyusun strategi. Pada saat kami melakukan penggerbakan, pelaku sempat melarikan diri. Terima kasih telah menonton! yang keluar mana otor mana otor 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 ke mana maka apa pak dapet putih satu itu dimana bagi sini mana kawalmu tadi jatuh yuk Kamar mana? Cek. Jok. Dikutinya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, ya. Bawa kantor. Amankan motor. Bawa kantor. Dari interokasi awal pelaku tidak mengakui. Tapi, setelah kami interokasi lebih mendalam, pelaku mengakui bahwa dia telah melakukan pencurian motor yang sudah berulang kali mengaksanakan di Kabupaten Bunga ini. Yang mana, hasil dari pencurian tersebut akan digunakan pelaku untuk berkoyak-koyak ataupun melakukan minuman kerah. Dari catatan kami, namamu itu sudah ini yang ketiga kali. Ya? Kau mau gak ngaku, apa? Kusera. Itu hakmu. Tugas kami hanya membuktikan bahwa kau pelakunya. Ya, ngerti kau? Ya, Pak. Pasal yang kita kenakan itu pasal 362, KUH pidana, dengan ancaman hukuman datang kematauan. Simbawan kami pada seluruh masyarakat Bunga, yaitu senantiasa meningkatkan puas padaan terhadap aksi-aksi pencurian kendaraan bermotor. Saat sedang berpatroli di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, tim pemburu preman mendapati seorang pengendara yang mencurigakan. Pada saat kami berada di lokasi Cengkareng, beberapa dari anggota kami mencurigai satu buah kendaraan bermotor. Atas dasar kecurigaan tersebut, anggota kami langsung mencari kendaraan motor tersebut dan mengamankannya. Motor saya. Ini berarti kamu sudah dibeli nggak ada surat-surat? Nggak ada, Pak. Sudah tahu kalau ini motor bodong? Tahu, Pak. Karena saya pakai RxJet boros, Pak. Saya berhenti gawek. Iya. Tapi kamu belinya motor bodong ya? Iya, Pak. Ini sebenarnya, Pak. Apa RxJet? RxJet-nya juga bodong. Kalau RxJet ada surat-suratnya, saya itu... Aduh... Saya RxJet-nya sama... Jadi inventaris, jadi saya kerja. Saya bayarin motor bodong saya. Nah, tapi belum lunas. Sudah kamu jual? Sudah saya. Setelah kami melakukan penggeledahan lebih lanjut, didapati satu buah dompet di dalam begasing motor, di mana dompet tersebut bersihkan beberapa STNK milik orang lain. Sekitar berjumlah delapan. STNK-nya ada di motor itu, Pak. Nah, ini istrinya orangnya beda semua nih, ya? Ya, semuanya ada di motor itu. KTP-nya siapa nih? KTP-nya siapa nih? KTP-nya saya. Oh iya, punya kamu. Makanya takut ada yang nyari, kan? Saya... Nyari-nyari gas mencari? Iya, Pak. Makanya saya taruh aja. Apa ini? Kalau saya ini mau beli saya buah, Pak. Nah, ini... Lu janjiannya sama yang mana? Motornya mana? Kalau ini mah nggak ada, padanya Allah. Ini nggak ada nih. Pengendaraan motor ini membeli motor bodong. Jadi motor sebelumnya itu ditukar guling dan dihargai Rp 50.000. Ini STNK banyak gini, STNK siapa? Ini ada di motor itu, Pak. Ini ada di motor itu, Pak. Ya, penyanyi siapa? Kamu hubungi sekarang? Nggak ada kontaknya, Pak. Kamu beli motor bodong? Bodong, Pak. Bodong? Iya. Berarti kamu pernah ada, dong? Bukan. Saya jadi tukeran motor, Pak. Kok kamu mau tukeran motor? Sebenarnya motor saya nggak... Ini boros. Ini apa? Ini rakalan apa? Nah, mau bolong aja. Untuk lebih lanjutnya, kami serahkan penyidik untuk mencari tahu sampai sejauh mana yang bersangkutan ini mengenai keterlibatannya, baikkah itu penada atau pemetik. Bener jual? Iya. Iya, kemarin saya jual. Tapi barangnya udah nggak ada, Pak. Itu pun sisa. Oh, itu baru? Baru tadi beli, Pak. Tadi sore masih ada barangnya. Tapi udah habis. Apa yang kamu jual? TM doang, Pak. Apa itu TM? Ramadu, Pak. Ramadu, Pak.